Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kurang semangat Selamat pagi jemaat Amin Kita sangat bersyukur Karena pagi hari ini Kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul Sebagai satu keluarga Tuhan Dan kita mau beribadah Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Amin Dan atas nama gereja Kristus di Indonesia Saya mengucapkan Terima kasih untuk kedatangannya Selamat datang di ibadah kedua Yaitu tanggal 4 Agustus 2024 Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Karena Tuhan kita sudah menuntun kita Dari bulan Juli Menuju ke bulan baru yaitu Agustus Tentunya dengan tema yang baru Yaitu Let Them Hear Dan bulan ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana kita terus menyuarakan Hidup kita Dan juga contohan kita Kepada orang lain Yang kita dapatkan Dari inspirasi Tuhan kita Amin Dan Secara saudari mungkin Yang lebih nyaman Menggunakan English Translation Kita juga menyediakan Di 107,7 FM Dan juga Mandarin Translation Di 102,8 Dan untuk yang bahasa Indonesia Silahkan langsung mendengar sendiri Oke baik Mari kita bangkit berdiri Kita akan satukan hati Kita akan berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga Kami sangat bersyukur Tuhan Hari ini Engkau kumpulkan kami Anak-anak Engkau Yang ingin mendengar firman Engkau kembali Tuhan Dan kami terus mau belajar Tuhan Memiliki hati Yang terus lembut Tuhan Mendengarkan setiap Firman yang akan dibagikan Nanti Tuhan Biarlah Tuhan kami Betul-betul siapkan hati kami Tuhan Ketika kami memuji Tuhan Menaikkan nyanyian kami Tuhan Itu betul-betul kami Persembahkan kepada Engkau Dan Tuhan tolong berkati juga Tuhan setiap hati Yang sedang melayani hari ini Tuhan Mulai dari multimedia Asher Dan juga tim song ministri Tuhan Dan bahkan pembicaraan nanti Tuhan Biar Engkau yang terus berkuasa Agar kami Tuhan betul-betul bisa memberikan Persembahan yang harum Setai kami Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur Amin Amin Saat ini kita akan terus Menyuarakan Tuhan Kekaguman Tuhan Melalui puji-pujian kita Dan kita akan Menyanyikan satu pujian Standing home Terkagum Melihat kemuliaanmu Terkagum 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 Kau berkuasa Kau suci Ya Tuhan Ku terkagum Sekaraku Kau suci Namaku Dan semua kreasimu Kasihmu Hukummu Dan jalankan Samatan Tak terhitung Bintang Kilat Bergeburuh Semesta alam puasamu Tergabung melihat kemuliaanku Tergabung yang takut dan gentar Tergabung kau berkuasa kau suci Ya Tuhan ku tergabung Dengan Kristus imamat yang kudus Beritakan firman manapun diutus Takkan mohon bimbing Kau ku menyertai Belah-belah kata kita Mengasing Standing on Standing on Your power and your glory Standing on With trembling and fear Standing on Your sovereign and your holy Lord of God We stand in on Your peace, your name Your walls of creation Your love, your love Your plan of salvation The stars in unnumbered The lightning, the thunder The universe under Your reign Standing on Standing on Your power and your glory Standing on With trembling and fear Standing on Standing on Standing on Your sovereign and your holy Lord of God We stand in on We stand with Christ As your holy nation We take your world To our generation Your hand is upon us Your spirit within us And hell can prevent us We want, we want Standing on Standing on Standing on Standing on We stand with Christ Our nation We want, we want To our planet We niez �і Of V Oh, God, we stand in awe. Amen. Boleh kita sekali lagi kita berikan aplaus buat Tuhan kita. Saya mau kita kasih salam kiri kanan depan belakang. God is good, God is great. Amen. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa menyaksikan kebesarannya hari ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat? Tuhan kita adalah Tuhan yang great. And let's sing how great thou art. Boleh semua itu tutup tangannya, yuk. Oh, Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. And I bow to bow, the universe is blessed. And let's sing my soul, my soul, my soul, God to thee. Yeah. How great thou art. How great thou art. That sings my soul, my soul, my soul, God to thee. How great thou art. How great thou art. Ya Tuhan ku, pabila ku rendungkan pemberianmu dalam penebus. Ku tertegur bagiku dicurangkan oleh putramu darahnya kudus. Semuanya. Maka. Maka jiwaku ku memujimu. Sungguh besar kau alaku. Maka jiwaku ku memujimu. Sungguh besar kau alaku. Musik memujimu. Musik memuji Tuhan. Come on. Hey. Bila ku lihat bintang keberlapan. Boleh kita menari buat Tuhan kita ya, Mon. Sebelumlah. Kembali cuplu. Tuhan ku. Ya Tuhan ku. Takutu satu heran. Beri hati cintaanmu yang besar. Baga jiwaku ku memujimu. Sungguh besar kau alahku Maka jiwaku memuji Sungguh besar kau alahku Amen, boleh kita menari buat Tuhan kita? Bersama-sama katakan Maka jiwaku memuji Sungguh besar kau alahku 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 Maka jiwaku memuji 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 Through you, blind eyes are opened Strongholds are broken I'm living by faith Nothing is impossible! Yeah! Let's sing, come on! I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live by what I feel Deep down! I know that you're being great I know that you can't do anything great Through you, I can't do anything I can't do all things Cause you're taking it straight Nothing is impossible! Through you, blind eyes are opened Strongholds are broken I'm living by faith Nothing is impossible! Yeah! Come on, sing! I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live I'm not gonna live by what I see Deep down! I know that you're being great I know that you can't do anything I can do anything Through you, I can do anything I can do all things But if you're being great But if you're being great Nothing is impossible! Through you, blind eyes are opened Strongholds are broken I'm living by faith Nothing is impossible! Yeah! Thank you, Jesus! We believe in the world, Scott And we sing, I believe, I believe! Come on! I believe, I believe I believe, I believe I believe, I believe In you I believe, I believe I believe, I believe In you I believe, I believe I believe, I believe in you Through you, I can do anything I can do all things Cause it's you who give me strength Nothing is impossible Through you, blind eyes are open Strongholds are broken I'm living my faith Through you, I can do anything I can do all things Cause it's you who give me strength Nothing is impossible Through you, blind eyes are open Strongholds are broken I'm living my faith Nothing is impossible I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe Selamat siang semuanya Kita senang banget ya bisa ketemu bersama-sama Dan satu hari ini udah dua ibadah ya Dari tadi pagi saya bersuka cita sekali karena dua hal ya Pertama hari ini yang datang terlambat Sudah jauh lebih sedikit dan lebih banyak orang yang datang sebelum waktu ya Itu adalah suatu hal yang luar biasa Yang kedua adalah tentang memuji Tuhan ya Saya lihat dari pagi sampai siang ini Semua jemaah itu menyanyi dari hati ya Segenap hati Mari kita berikan terima kasih, berikan penghargaan buat satu sama lain ya Biar lebih semangat lagi bisa memuji Tuhan lagi Saya juga bersyukur buat song ministry kita hari ini Sama pemain musik ya Mari kita berikan tepuk tangan Kalau yang mimpin itu senior seru ya Ini adalah favorit saya Kenapa? Karena gayanya cocok sama saya Ketauan kan umurnya berapa Tapi mereka juga bisa nyanyiin lagu yang buat anak muda juga ya I believe, I believe betul ya Jadi mau yang dance enak, mau jingkrak jingkrak juga bisa Yang penting hatinya bisa memuji Tuhan sama-sama ya Dan to be honest ini adalah tim favorit saya ya Di musik ministry Yang lain gimana? Yang lain favorit juga Jadi favoritnya semua ya Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu Bapak Tuhan di surga kami bersyukur Tuhan Karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan Dan hari ini ketika kami mau mendalami firman Engkau Ini adalah sesuatu yang never ending Tuhan Semakin kita baca, semakin kita bisa lebih mengerti Semakin kita baca juga kita bisa melakukan pengulangan Tapi dengan hati yang berbeda Pengertian yang sudah lebih dewasa Tuhan Tapi tetap aja Tuhan Firman Engkau selalu di depan Selalu di atas Tuhan Dan selalu bisa menarik kami Tuhan Lebih lagi menyerupai Engkau Tuhan Tuhan bulan ini kita akan mempelajari kitab wahyu Bukan satu kitab yang mudah untuk dipelajari Tuhan Bahkan mungkin beberapa bisa menghindari Untuk membaca kitab ini Tuhan Tapi biarlah Tuhan empat pertemuan Di bulan Agustus ini Tuhan Bisa mengajarkan pada kita Sebagian besar pengertian-pengertian dari kitab wahyu Sehingga kami jemaat semua Dituntun lebih dalam lagi Lebih mengerti lagi Tuhan Lebih bertumbuh lagi Tuhan Di dalam pengenalan kami akan Engkau Bapak Berkati Tuhan hari ini juga Agar segala firman ini adalah dari isi hati Tuhan Dan juga bagi jemaat semua Agar kita bisa menerima firman dengan terbuka Dengan pengertian yang berasal daripada Tuhan Dan membantu kita semua Bisa bertumbuh dalam Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa Amin Amin Jadi ini adalah permulaan dari bulan yang baru Jadi judulnya adalah mendengar Jadi kita akan empat bulan ini Empat minggu ini belajar dari kitab wahyu bersama-sama Dan kenapa saya pilih gambar ini Karena ini adalah sebuah gua Yang di pulau Patmos Yang kita percaya bahwa ini adalah tempat Dimana Rasul Yohanes menerima Penglihatan yang luar biasa Rasul Yohanes melihat Kemuliaan Tuhan Dan penjelasan-penjelasan Tentang apa yang akan terjadi Pada waktu itu Oke kita akan mulai dengan Pembukaan di wahyu ini ya Di wahyu 1 S1 Ini adalah wahyu Yesus Kristus Yang dikaruniakan Allah kepadanya Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya Yang telah menyatakannya kepada Hambanya Yohanes Jadi kalau kita tahu Di dalam kitab wahyu itu Banyak orang menerjemahkan bahwa Wahyu itu semuanya tentang akhir jaman Tapi yang sebenarnya adalah Gak pernah ada di Alkitab Penglihatan Atau nubuat yang harus disampaikan itu Bicara tentang orang-orang yang hidup Ribuan tahun setelahnya Jadi disini dibilang dengan sangat jelas Dikatakan semua wahyu ini kepada Yohanes Untuk sesuatu yang harus segera terjadi Jadi terjadinya adalah pada waktu itu Pada saat itu Berbahagialah Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan Kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya Sebab Sekali lagi apa Waktunya sudah Dekat Ya Jadi sekali lagi Bicara tentang pada saat itu Pada masa itu Katanya lagi Apa yang kau lihat Tuliskanlah dalam sebuah kitab Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini Jadi udah jelas banget ya Bahwa wahyu nya itu adalah untuk Tujuh jemaat yang dibimbing oleh Yohanes pada masa itu Jadi bukan untuk jemaat Yang hidup beribu-ribu tahun sebelumnya Kita bisa belajar dari itu Tapi Jelas banget bahwa wahyu ini adalah Untuk jemaat pada masa itu Kita belajar ya Dari John Oaks ya Saudara kita waktu datang kesini Bahwa wahyu itu dari 1 sampai 20 Itu bicara tentang pada masa itu Tapi memang 21 dan 22 Baru bicara tentang akhir jaman Ya Jadi Kalau kita ngerti tentang wahyu ini Ini dituliskan untuk tujuh gereja itu ya Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laudikia Nah Kita bayangkan sama-sama ya Bahwa Yohanes menerima wahyu itu Di sebuah gua yang gelap Yang tidak ada pengharapan Tapi bicara tentang sesuatu yang memberikan pengharapan luar biasa Bagi jemaat pada masa itu Kalau kita tahu backgroundnya Ini adalah masa-masa paling sulit Kalau kita hidup sebagai seorang murid Yesus Paling sulit Ya kenapa? Karena terjadi penganiayaan dan pembunuhan besar-besaran Banyak orang bicara tentang Kaisar yang paling kejam adalah Nero Sebenarnya Nero itu Cuma melakukan penganiayaan Di kota Roma saja Di area Roma ya Tapi yang paling jahat adalah Domitianus Domitianus itu mengejar orang Kristen Di seluruh wilayah Roma secara luas Dan juga Melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara masif dan terstruktur Jadi bayangin Itu ngeri banget ya Kayak di jemaat kita ini selalu was-was terus Ya Besok tahu-tahu Bruce hilang Diculik Ya Tiga hari kemudian Diki Ya Minggu depannya saya Minggu depannya Hoki Ya cuman karena dia Hoki jadi dikebalikan lagi Ya Dia Hoki Yang lain kurang Hoki ya Ya jadi ini adalah background daripada kita Wahyu itu Nah kenapa kok Tuhan mau kasih Wahyu ini khusus ya Saya bicara tentang Bagaimana kebaikan hati Tuhan ya Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin menyatakan kehadirannya Juga menyatakan kekuasaannya Dan juga menyatakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan jemaat pada masa itu Pada masa sulit itu Dan bahkan Tuhan memegang Hidup mereka Sampai mereka nanti misalnya sampai dibunuh Sampai meninggal pun Tuhan pegang Dan Tuhan bilang saya akan bersama-sama dengan kamu Maka cembuku itu Membicarakan tentang hidup sekarang Perjuangan sampai akhir Dan juga janji Tuhan akan kekekalan Nah kan bagi kita semua disini Kita akan belajar dari Wahyu ya Tapi hari ini saya gak akan belajar tentang Tanda-tanda Angka-angka Dan juga warna-warna Tapi sebelum kita mencapai ke level itu Kan pasti kita sendiri baca saat teduh kita ya Mungkin kita akan menemukan Bilangan-bilangan Dan warna-warna yang akan membuat kita bingung ya Saya sadur ini dari bukunya bro John Oaks ya Untuk mungkin memberikan kita gambaran Tentang arti daripada Angka-angka itu Satu itu artinya kesatuan Unik sendiri Maksudnya single individu ya Dua itu artinya kekuatan Keberanian dan energi Tiga Tiga kita tahu ya Yesus bangkit hari ketiga Jadi tiga itu adalah angkanya Tuhan Empat Bicara tentang bumi Kosmos dan penciptaan Kosmos itu artinya alam semesta ya Bukan rush cooker ya Yang keenam Enam itu artinya adalah Sebuah yang menakutkan Setan Dia pengen Sempurna jadi tujuh Tapi gak bisa Enam Dan bersifat Malapetaka Itu angka enam Angka tujuh Artinya adalah Kelengkapan Empat tambah tiga Sama dengan tujuh Berarti ada matematika juga disitu ya Empat sama tiga ya pasti tujuh Artinya apa? Kosmos Sama Tuhan Alam semesta Ditambah Tuhan Artinya Sempurna Tiga setengah Artinya gak selesai Tidak utuh ya Nanti di wahyu banyak sekali Seribu dua ratus enam puluh hari Itu artinya tiga setengah Jam Dan separuh waktu Apalagi Sepuluh artinya kesempurnaan Kelipatan sepuluh artinya Sempurna-sempurna Sempurna-sempurna Tujuh puluh Artinya keutuhan yang Sempurna Seperti Waktu Yesus mengirim Tujuh puluh Murid Ya Angka tujuh puluh Keluar berapa kali Di dalam Alkitab juga Nah seribu Artinya itu adalah Masa yang panjang Atau yang paling sempurna Dari semuanya Kenapa? Sepuluhnya dikali Tiga kali Sepuluh 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 Artinya yang paling Sempurna Dua belas Itu menggambarkan Tentang jumlah murid Yesus ya Jadi suku Israel Atau artinya adalah Menggambarkan umat Tuhan Jadi misalnya Dua belas Penatua Yang sedang Ada di sana Itu bisa berarti Benar-benar Penatua Dua belas Tapi bisa mewakili Seluruh umat Tuhan Ya Apalagi Empat kali tiga juga ya Empat kali tiga Dua belas Contoh lagi 144 ribu Adalah jumlah Utuh Umat Tuhan Kenapa? Dua belas Umat Tuhan Kali dua belas Umat Tuhan Kali sepuluh Kali sepuluh Kali sepuluh Jadi artinya adalah Banyak sekali Tapi orang-orang yang Mengikut Tuhan Bukan banyak sekali Orang di pasar malam Bukan Ya Banyak sekali orang Yang mengikuti Tuhan Nah Jadi Kalau kita dibilang 144 ribu Nanti kamu akan baca ya Di ayat Salah satu ayat Akan menulis Yang diselamatkan Jumlahnya adalah Besar sekali Tapi 144 ribu Jangan percaya Ya Itu bukan angka harafiah Bahkan ada diantara kita Disini udah mau berhenti Menginjil dengan alasan ini Betul gak? Bro Kenapa kamu gak nginjilin orang lagi? Karena kuota sudah habis bro Sudah 144 ribu Ya Coba hitung aja Pelayan jemaat udah berapa bro? Ya jemaat kita disini udah berapa? Kalau kita nginjilin lagi Udah gak ada tempatnya Sudah habis Bukan itu maksudnya Maksudnya adalah Kumpulan orang yang sangat besar Tapi Tetap berkualifikasi Orang yang cinta Tuhan Ya Bukan kuota sudah habis Tidak akan pernah habis Ya Karena Tuhan ingin Semua orang Diselamatkan Nah Ada juga warna ya Tentang literatur apokaliptik Saya Coba bahasnya dengan cepat ya Kita gak mau bahas Terlalu dalam Karena ini cuma Waktu 40 menit Dan saya harus selesaikan 7 jemaat ya Dengan 40 slide ya Semoga bisa 40 menit Oke Merah artinya Perang dan pengorbanan Putih Artinya kemurnian Dan tidak berdosa Ungu artinya Raja atau kesenangan Tapi yang bersifat Duniawi ya Makanya Waktu Yesus Disiksa itu Dia dikasih Pakaian warna Ungu Apalagi Biru Bicara tentang surga Langit dan roh kudus Hitam Bicara tentang Kelaparan Kematian Dan Kesukaran Kalau pakai baju hitam Kalau pakai baju hitam Bukan berarti Kamu menggambarkan ini Enggak ya Bagus Baju hitam Kelihatan langsing Apa lagi Kuning muda Mendekati Akhir Daripada kehidupan Jadi ini Sesuatu yang sudah Sekarat Itu kuning muda Warna pucat Bicara tentang Sudah mati Atau teror Yang begitu besar Merah kirmisi Bicara tentang Darah dan Penebusan dosa Emas Keilahian Dan kebegantuhan Hijau Itu tentang Maut Jadi nanti Kalau baca-baca Bisa dipakai ini Sebagai referensi Saya akan kirim Semua ke Staff Pelayan jemaat Bisa dibagi Kepada semua orang Untuk bisa lihat Lagi arti-arti Daripada ini semua Oke Nah garis besar Daripada kitab wahyu Ada seperti ini ya Pendahuluan surat Pada tujuh jemaat Tujuh 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 Menterai sangka kala Makhluk mistik Malapetaka Dan musuh jemaat Yang dihancurkan Kerajaan Allah Dinyatakan ya Nah hari ini Saya akan bahas Yang dua paling atas ya Pendahuluan dan juga Surat kepada tujuh jemaat Saya sambil kotba Saya fail buat Bro Budi Karena Bro Budi Akan kotba minggu kedua Ya Dan isinya adalah Tujuh Menterai Tujuh sangka kala Tujuh malam mistik Tujuh malapetaka ya Saya gak tahu Gimana merangkum ini Dalam 40 menit ya Nanti yang minggu ketiga Udah lebih enak Tinggal musuh-musuh jemaat Yang dihancurkan Dan yang keempat adalah Kerajaan Allah Dinyatakan ya Oke jadi Karena ini sifatnya Semua kotba Kita akan lebih banyak Bahas ke pengertian Garis besar Dan juga Pengertian-pengertian Praktikalnya ya Kita kalau mau masuk Ke teologi Semuanya berminat Mungkin bisa daftar Nanti kita bikin yang Seri 8 jamnya ya Seri lengkapnya Supaya kita bisa Mendapatkan pengajaran Yang luar biasa ya Tentang kitab wahyu Oke Hari ini kita akan Belajar tentang jemaat-jemaat Tujuh jemaat ya Kadang-kadang kita berpikir bahwa Wah itu kan jemaat masa lalu Bahkan kalau kita Pergi ke tempat-tempat itu Udah jadi Peruntuhan semua Ya Udah gak ada tempatnya Cuma lihat apa Bekas toiletnya orang Roma Kayak begini ya Bekas Perpustakaannya Seperti itu Udah tinggal tiang-tiang doang Udah gak ada Ya jangan berharap Masuk ke FSO sekarang Ada ruangan ber-AC Ada sofa Gak ada Ya semuanya udah gak ada Tapi Kenapa kok penting sekali Kita belajar tentang Tujuh jemaat ini Karena asik banget loh Ini adalah Kisah Apa Romantika tentang Pembimbingan ya Yesus Bimbing Yohanes Suatu dia hidup Lalu Yesus mati Dia gak say goodbye loh Ya Udah sampai di surga Satu-satu di dunia Masih dibimbing terus Lu bimbing gerejanya gini Lu ngomong gini Ingetin gerejanya ini Bagusnya ini Inputnya ini Luar biasa ya Jadi pasangan Pembimbingan itu Akan terus bersama-sama Bahkan sampai Ke alam yang kekal nanti Ya Hari ini juga banyak Pelayan-pelayan jemaat Yang akan pensiun Bukan berarti setelah pensiun Say goodbye Bukan Ya kita akan terus bersama Terus saling menguatkan terus Sampai Kepada kesudahannya ya Sampai dipanggil Tuhan Sampai kita ada di surga Bersama-sama Nah yang kedua Kenapa Belajar jemaat ini Sangat berarti ya Karena Kita jadi tahu Standarnya Yesus Ya Kadang-kadang kita Kalau gak ada surat ini Wah kita merasa jemaat kita Paling top sedunia Betul gak Ya kita lihat kanan-kiri Wah hebat-hebat orangnya Oh cantik-cantik semua Tapi kalau kita tahu Tentang ini Kita jadi tahu itu Pola pikirnya Tuhan Yang dia lihat apa Yang penting apa Yang bahaya apa Yang kurang apa Ya Jadi kita bisa mengambil ini Untuk Diskusi Dan juga buat evaluasi Di dalam kehidupan kita ya Sebagai jemaat Yang ada Di masa modern ini sekarang Oke sekarang yang pertama Saya akan bahas dari jemaat Ephesus ya Hari ini saya tidak ada waktu ya Untuk Kita tidak punya waktu Untuk membahas tentang Latar belakang Ephesus dan lain sebagainya ya Kita bisa lihat di Apa Data-data yang ada Di Pengetahuan Tapi kita akan baca tentang Apa sih yang Sikap hati Tuhan Tentang jemaat ini Di Wahyu 2 ya 1-7 ya Jadi Waktu Yesus datang ke setiap jemaat itu pun Sifatnya dia Sikapnya dia waktu dia datang itu berbeda-beda Nah waktu dia datang Kepada jemaat Ephesus ini Dia bicara tentang Dia memegang ketujuh bintang itu Di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh Kaki dian dari emas Ya Ini bicara tentang power banget ya Yang datang adalah Bukan manajer Bukan Apa lagi Bukan direktur aja Bukan CEO lagi Tapi yang datang adalah owner Ya Dia datang Dia pegang Tujuh jemaat itu Di tangannya dia Ya Saya berharap hari ini Jemaat itu Udah gak ada Jemaat GKDI ada Nyempil di tangannya Tuhan Ya Aduh ini asik nih Kita dipegang sama Tuhan Kita dimiliki Sama Tuhan Kenapa Itu menggambarkan tentang power Di tengah penganiayaan Dia bilang Gue pegang elu loh Ya Seperti kalau kita tuh Punya pacar Kita Pacar kita Waktu kita nyeberang jalan Digandeng Gimana perasaan kita Ya Atau ibu-ibu Yang punya anak Waktu nyeberang jalan Kita digandeng Ya Waktu kita makan Kita dibukain kursi Seperti apa Kita dimiliki Secara langsung oleh Tuhan Kita dipegang oleh Tuhan Ya Jadi saya rasa ini Gambarannya sangat bagus ya Di tengah penganiayaan ya Tuhan memberikan Konsolidasi ya Tuhan memberikan kekuatan Buat jemaat Di tempat itu Nah Saya mau kita lihat ya Setelah sikap Yesusnya Di semua tujuh gereja itu Selalu ada encouragementnya Ada encouragement Ada input Ada pengharapan Ekspektasi Ya Dan kita hari ini lihat Encouragement buat Orang di Ephesus Encouragementnya banyak banget nih Ephesus nih Kamu orangnya hebat Berjeri payah Kamu orangnya tekun Kalian jemaat yang tekun Kalian berani Sama orang yang jahat Berani tegur Berani disiplin Apalagi Kalian menelanjangi Kejahatan dan dusta Pada rasul-rasul palsu Kalian Sabar dan menderita Karena nama Yesus Kalian tidak Kena lelah Bagus banget gak? Bagus Inputnya banyak Dan bagus ya Kerja keras Gak pernah lelah Tekun Apalagi Tidak kompromi Berani Bagus banget ya Sama gereja kita Bagus mana? Nah mulai Bagus mana sama gereja kita? Gak apa-apa Namanya juga evaluasi ya Kita lihat ya Ini adalah bagus sekali Kalau kita punya grup kayak gini Ini luar biasa banget Tapi Tuhan bilang apa? Ya Buat gereja yang establish ini Gereja yang dewasa ini Gereja yang mateng ini Gereja yang tahu Apa yang mereka harus lakukan Gereja yang sangat Mature ya Gereja yang udah sangat skillful Tapi Tuhan bilang apa? Tapi aku mencelah kamu Karena kamu meninggalkan Kasih yang semula Yang kamu miliki dari awal Lihat ya Jadi Tuhan bilang Bukan masalah skillnya Punya skill bagus gak? Bagus Bukan masalah Gereja itu organize Bukan masalah kita Berani untuk challenge orang Betul Apalagi Kita tekun Kita kerja keras Itu semua good All good Tapi Tuhan bilang Saya mencelah kamu Satu aja Kenapa? Kamu hilang love-nya Ya mungkin hari ini Kita bisa datang ke gereja Kita bisa datang PDG, PDA Tapi waktu kita memuji Tuhan Kita udah gak ada feel sama Tuhan Apalagi Kepada satu sama lain Saya datang bro Kumpul grup Tapi udah gak ada feel Ya Cuma datang secara profesional I'm a professional disciple Nangkep ya Kita datang semua pertemuan Kita datang Kita study Bible Tapi gak ada feelnya Gak ada love-nya Gak ada nyawanya disana Dan Tuhan bilang apa Tentang orang seperti itu Kamu jatuh sangat dalam Ya ampun Aku kan masih datang pertemuan Tuhan Aku kan masih ikut misi Aku kan kerja keras Aku melayani loh Di KKK Apa lagi Ashering Saya nyanyi Betul All good Kamu hadir tiap pertemuan All good Saya udah ngerti cara bimbing orang Saya ngerti cara study Betul Itu gereja yang dewasa Good Tapi Tuhan bilang apa Kamu kehilangan kasih yang semula Saya merasa ini evaluasi yang sangat bagus ya Buat jemaat kita ya Saya pengen sekali jemaat kita itu Benar-benar dibentuk Karena orang-orang bisa sayang satu sama lain Ya Orang bisa dibentuk karena Orang cinta Tuhan Menyanyi segedap hati Membaca Alkitab dengan hati yang penuh kasih Pengen kenal Tuhan lebih dalam Kenapa? Membimbing orang Dengan kasih Dengan kemesraan Ini yang sangat diperlukan Orang hari ini ketika orang baru datang Orang gak lihat loh Pengetahuan Alkitab kamu sejauh mana Kamu sedalam apa Kamu sehebat apa Kamu setegun apa Tapi yang orang saksikan Bisa menyaksikan Tuhan adalah Kasih Di antara Satu sama lain Di dalam jemaat Dan dia bilang apa Sama orang-orang Ephesus ini Bertobatlah Dan lakukan yang baik Yang dulu Kamu lakukan Persis banget ya Seperti khotbah saya bulan lalu ya Ada orang-orang yang kangen dengan Fellowship Ya bro Kita kayaknya gak bisa Fellowship seperti dulu nih bro Kangen bro Pengen banget bisa deket lagi kayak dulu Ya Tapi ada orang yang bilang juga Ah lebay lu Itu kan masa lalu Zaman sekarang beda Yang penting komitmen Bukan Tuhan bilang adalah Kemesraan dalam jemaat Kemesraan kepada Tuhan Kasih kepada Satu sama lain Dan Tuhan bilang apa Kalau kamu gak punya kasih Hati-hati lu Aku akan datang Dan mengambil kaki dian Dari tempatnya Kaki dian itu lampu Ya Kalau misalnya kita gak ada lampu Di jemaat kita Gak ada terangnya lagi Apa yang terjadi Jemaat tambah lama Tambah Gak menarik Tambah gelap Tambah suram Dan itu bukan yang kita mau Bukan jelas Yang bukan Tuhan mau Ya Hari ini mari kita bertobat Ya benar-benar ya Kita benar-benar bisa Menjadi orang yang Sungguh-sungguh Merasakan Tuhan Kenapa sih kita datang hari ini Karena cinta kepada Tuhan Kenapa kita baca kitab kita Tiap hari Karena kita cinta pada Tuhan Kenapa kita mau kumpul Kenapa kita mau fellowship Karena kita mau terus bertumbuh Dalam kasih kepada Satu sama lain Don't be a professional church Or professional disciple Tapi jadilah loving church Dan loving disciple Itu yang Tuhan inginkan Dan pesan yang paling kuat Dari buku Ephesus ini ya Buku Wahyu tentang gereja Ephesus Nah kenapa kotbah saya Tentang ini ya judulnya ya The Overcomer ya Ini gak tau dari mana ya Sama retretnya kampus Bisa sama ya Sehati ya Welcome back ya Franky sama Erli Dari retret kampus ya Udah balik ke Jakarta lagi Dengan selamat Ya Jadi Overcomer Barang siapa menang Ia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Jadi kita fight Buat mengasihi Kita fight keluar Daripada legalistik kita Ya Kita fight keluar Daripada hati yang Cuman profesional aja Sebagai murid Kita bisa tumbuhkan kasih kita Barang siapa menang Tuhan bilang Dia akan diberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Ya Artinya apa ini Hati Tuhan adalah Tuhan itu mau membawa kita Ke surga Dan dia akan memberikan Harta Yang paling berharga Di surga Kalau kita bisa Sampai akhir jaman ya Mempertahankan Kasih kita kepada Tuhan Dan kasih kita kepada Satu sama lain Amin Cemaat Ini baru yang pertama ya Mari kita evaluasi ya Nanti dalam grup Bisa direnungkan Bisa didiskusikan ya Untuk bisa punya Hati yang benar Dan punya kasih Kepada Tuhan Dan satu sama lain Oke caranya yang kedua ya Jemaat Semirna Dewah Yudwai 8 Sikap Yesusnya Dia menyatakan dirinya Sebagai yang awal Dan yang akhir Dan yang telah mati Dan hidup kembali Apa pentingnya Buat orang yang dianiaya Waduh ini penting banget Kenapa Karena mereka terancam Nyawanya Ya Dan waktu Yesus bilang Saya ini udah mati juga loh Tapi saya hidup lagi Kalau kamu ikut saya Berarti kamu juga akan Mengalami hal yang sama Kamu Baik kamu mati tua Atau kamu mati dibunuh Kamu akan hidup lagi Bersama dengan saya Dan waktu mereka Lihat itu ya Wah Yesus Udah Mati Hidup Sekarang datang lagi Dan dia menggambarkan Kepada kita Itu memberikan pengharapan Yang luar biasa ya Untuk Jemaat bisa terus Bertekun Dan mengalami Duka cita Mengalami penganiayaan Dengan iman Yang berasal Daripada Tuhan Nah Saya sangat suka sekali ya Dengan Jemaat Semirna ini Ini adalah Jemaat yang Sangat Kurang berpengaruh Ya Jemaat Semirna ini Mungkin orang-orangnya Bukan orang-orang yang menonjol Bukan orang-orang yang bisa Bertalenta Bukan orang-orang yang Influencer Bukan orang-orang yang Kuat secara lingkungan Dan megang Di society di kota itu Bukan Makanya dia bilang Aku tahu segala Kemiskinanmu Tapi In the same time Dia bilang juga Namun Engkau itu Adalah Kaya Waduh Luar biasa ya Tuhan kita ya Jadi Tuhan itu Gak pernah lihat kita itu Dari sisi duniawinya Wah Andre ini Pinter Ya Udah pinter Ganteng lagi Gak penting buat Tuhan Penting gak Ya penting Tuhan Sayang sama dia Tapi yang paling penting adalah Kaya di dalam iman Ya Oh Tuhan bukan bisa Wah kamu naik mobil apa Wah kamu punya Hartanya apa aja Kamu punya perusahaan apa Kamu kerja di mana Kamu ganteng apa cantik Kamu bertalenta atau tidak Bukan itu yang Tuhan lihat Bahkan jemaat ini Jemaat yang sangat insecure Jemaat yang Bilang dia mereka miskin Tuhan bilang Kalau kamu berjuang Dalam Tuhan Kamu mempertahankan iman kamu Menurut saya Kamu itu kaya Dan dia bilang juga ya Fitnah dari orang Yahudi itu Tidak benar Waduh Mereka merasa Sangat dibela Sama Tuhan Ya Nah ini Ini cerita tentang Misalnya Ada orang lagi pacaran ya Kita mau menikah Sama satu wanita Keluarga kita Keluarga besar Teman-teman semua Gak suka sama Calon istri kita Dihina-hina Kamu jangan sama dia Dia tuh gak bener Dia tuh brengsek Dia tuh cewek gak bagus Ya kamu jangan sama dia Kamu putus Tapi si lakinya berdiri Saya kenal dia Saya tahu hati dia Saya tahu bahwa ini adalah Pilihan yang terbaik Dan akhirnya Yang cowok itu tetap jalan Untuk menikahi cewek ini Gimana perasaan Seorang wanita itu Aduh Gila ya Aku tuh kaya Dibela ya Gentleman Betul gak Ya Dia akan merasa Sangat suka cita Dan itu yang terjadi Sama jemaat semirna Jemaat yang insecure Tapi Tuhan bilang Fitnah dari orang Yahudi Sedikit pun gak saya dengar Ya You kaya You hebat Itu yang Tuhan bilang Untuk mengencaris orang-orang Di Smyrna Dan kita tahu ya Jemaat ini adalah Jemaat yang insecure Jemaat yang sederhana Jemaat yang bukan luar biasa Tapi inputnya semua Itu adalah positif Jangan takut terhadap Apa yang kau derita Sesungguhnya Iblis akan melempar Berapa orang daripadamu Ke penjara Supaya kamu dicobai Waduh Ada juga ya Yang akan dilempar ke penjara Ya Tapi dia bilang Jangan takut Saya bersama sama kamu Saya mencoba Saya menjaga kamu Dan saya berjalan sama kamu Apalagi Kamu akan beroleh Kesusahan selama 10 hari Ya Dikasih tahu tentang kesusahannya 10 hari artinya apa Wah itu ada satu bahan lagi ya Kemarin kita baru bahas tentang 10, 10, 10 Apalagi Endaklah engkau setia sampai mati Jangan takut Jangan takut Jangan takut Jangan pikirin tentang Wah harus jadi sepertinya Jadi seperti itu Nggak usah You setia sama saya Jangan takut Dan aku akan mengharuniakan Kepada kamu Mahkota Kehidupan Ya Jadi tidak ada input negatif Sama sekali Buat jemaat Smyrna Luar biasa ya Kadang-kadang kita merasa Waduh Pujian itu akan diberikan Buat jemaat yang Wah Buat orang-orang yang talentanya Luar biasa Enggak Ini adalah Kesetiaan Tuhan ya Tidak peduli Siapapun kita Posisi kita Dimana Tapi kalau kita Punya hati yang benar Di mata Tuhan Tuhan itu Tuhan gak peduli Orang bilang apa Ya Tuhan sangat respek Sama kita Bahkan Dia bilang Saya akan pegang kamu Untuk mengharuniakan Pada kamu Mahkota Kehidupan Ya Hari ini Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kalau kita insecure Dalam kehidupan kita Jangan pernah menyerah ya Karena dikatakan Di sini Overcomer lagi Barang siapa menang Ia tidak akan Menderita apa-apa Oleh kematian yang kedua Jadi kita bisa belajar Tentang hati Tuhan Di sini ya Mungkin kamu akan Menderita di dunia Mungkin kamu gak terlalu Happy di dunia Tapi aku berjanji Bahwa setiap kamu Akan Bahagia Di surga Bersama-sama Dengan aku Luar biasa ya Sangat menguatkan sekali Di tengah-tengah Bangsa Romawi Yang sangat hedon Mereka kehidupannya sederhana Mereka malu Mereka insecure Tapi Tuhan datang Untuk Membela Dan dia bilang Saya sangat peduli Sama hati kamu Dan menurut saya Kamu kaya Itu sesuatu pandangan Yang sangat Luar biasa Nah kita masuk ke Jemaat yang ketiga ya Ini foto-fotonya Semua adalah Peninggalan sekarang ya Tinggal kayak begitu Udah gak ada lagi Jemaatnya ya Ya Kota-kotanya juga Udah tinggal Teruntuhan ya Beberapa banyak ya Ada kota yang Masih berdiri Tapi sisa-sisa Jemaatnya juga Udah gak ada Nah di Jemaat Pergamus Sikap Yesus Yesus memakai Pedang yang tajam Dan bermata dua Artinya apa? Tuhan yang siap Berperang Ya Saya akan pimpin kamu di depan Ayo kita mau misi Tuhan di depan Ayo kita mau Mendalami firman Tuhan Tuhan di depan Memimpin kita Kita mau bermisi Tuhan di depan Kita mau penginjilan Tuhan di depan Ya kita mau mengasih Satu sama lain Kita mau bertumbuh Tuhannya seperti berperang di depan Bahkan Tuhan juga bilang Saya akan membela kamu di depan Orang-orang yang menganiaya kamu Saya siap berperang di sana Nah Enkarismennya Jemaat Pergamus itu dibilang Dia tinggal di tahta iblis Kenapa? Di Pergamus itu ada satu Pusat penyembahan berhala yang sangat besar Tapi di tengah Segala pusat penyembahan berhala itu Mereka dipuji Karena mereka tetap berpegang pada Nama Tuhan Engkau tidak menyangkal imanmu Sejak zaman antipas dibunuh Bahkan sudah terjadi pembunuhan pun Mereka tidak menyangkal iman Di tengah-tengah situasi yang sangat gawat Yang sangat menentang Tuhan Yang mencela nama Tuhan Mereka tetap mempertahankan imannya Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Hari ini kita ada di tempat yang Pusat kerajaan iblis bukan? Di dunia yang kita tinggali saat ini Wah kerajaan iblis Korupsi di mana-mana Persekongkolan di mana-mana Apalagi Pengaruh-pengaruh multimedia Di mana-mana Antikristus di mana-mana Sekarang kalau kita nonton TikTok Gampang sekali Apa itu namanya? Percabulan di sana Multimedia kita lihat banyak sekali Apalagi Tentang antikristus Tentang ateisme Tentang apa lagi? Bahkan kekristenan-kristenan Dimodifikasi Dari ajaran-ajaran yang lain Begitu banyak hal yang sangat Bisa mengambil iman kita Begitu banyak hal yang bisa mencabut iman kita dari Tuhan Dan Tuhan bilang Saya encourage gereja di Pergamus Karena berpegang kepada namaku Dan tidak menyangkal iman Ini adalah satu Panggilan buat kita juga ya Bahwa kita benar-benar Di tengah angkatan yang bengkok ini ya Katanya Filipi ya Kamu akan bersinar Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini Adalah ketika kita berpegang Kepada firman Tuhan Cuman Di jemaat ini Berapa orang Menganut ajaran Bileam Dan memberikan nasihat yang salah Berapa orang menjadi pengikut Nikolaus Itu adalah Ajaran-ajaran sesat Yang terbentuk pada saat itu Hari ini hati-hati ya Di jemaat kita pun Bukan setengaja ya Tapi kadang-kadang Kita yang lagi sakit hati Yang lagi hilang iman Yang lagi kecewa Kita bisa mengeluarkan Statement-statement Yang melemahkan hati Daripada satu sama lain Ada orang yang mulai bicara Bro Saat ini ya Pertumbuhan dalam Tuhan Tidak terlalu penting bro Zaman sekarang ini Yang penting cuma satu Cuan Nah kita udah mulai masuk Masuk ke dalam Diri banyak orang Iya ya Bener juga ya Nah mulai goyang Ya Apalagi Bro hari ini ya Cari pasangan Tidak selalu harus Yang cinta Tuhan Yang penting bro Harus seperti gitar Spanyol Separuh nyolong ya Bukan Itu lama-lama Ajaran seperti itu Bisa masuk Apalagi Begitu banyak Ajaran-ajaran duniawi Yang bisa masuk Bahkan di dalam jemaat kita sendiri Itu yang Tuhan bilang Hati-hati Ya Satu sama lain Bukan menjadi kekuatan Tapi bisa menjatuhkan Satu sama lain Dikatakan Bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Memerangi mereka Dengan pedang Di mulutku Jadi dia sangat suka Untuk berperang Sama orang-orang Yang melemahkan iman Daripada Satu sama lain Tapi dibaliknya Dia kasih pengharapan Buat orang yang bertahan Dalam imannya Ya Dia bilang Barang siapa menang Kamu akan kuberikan Mana yang tersembunyi Mana itu bicara Tentang firman Tuhan Mana yang tersembunyi Artinya hikmat-hikmat Yang lebih dalam lagi Akan kuberikan Kepada orang-orang Yang bertahan Dalam imannya Betul kan Siapa hari ini Masih semangat Masih fokus Masih Kamu akan terus Dapat pengertian Ya Sedangkan yang sudah Mulai hilang Ajarannya mulai ini Bahkan pengertian yang kita punya pun Selama ini Tau-tau hilang Diambil sama Tuhan Tapi begitu kita setia Ditambahin terus sama Tuhan Pengertiannya Imannya Kedalamannya Ya Apa lagi Aku akan mengaruniakan Kepadanya Batu putih Waduh ini seru nih Yang atasnya tertulis Nama baru Yang tidak diketahui Oleh siapapun Selain penerimanya Jadi hati Tuhan Dikasih dua hal ya Kamu akan dapat Pengertian firman yang teguh Kalau kamu tetap Berpegang pada Ajaran yang kuat Dan kamu akan Dibenarkan Jika mengikuti Jalan Tuhan Ya Apa sih artinya Batu putih Batu putih itu Seperti ini ya Jadi misalnya Budak-budak Banyak budak Dalam satu waktu Mereka berbuat salah Kalau diadili satu-satu Lama-lama itu Capek Dan karena mereka Cuman budak Mereka akhirnya diundi aja Ya Diundi aja Dengan Satu kantong Isinya batu hitam Dan batu putih Jadi misalnya Kita budak semua Kita bersalah Kita harusnya dihukum mati Tapi Siapa yang salah Siapa yang bener Kita gak tau Dipercayakan kepada dewa Untuk pengambil batu putih itu Betul ya Brodiki silahkan ambil Ya brodiki ambil Keluarnya warna apa bro Hitam Waduh Silahkan ya Bunuh Mati Ya Siapa lagi Sister Steffi ambil Wah dia dapet putih Dia jerit-jerit Ya putih Tapi suaminya dibunuh ya Ya Gak lah ini kan cuman contoh ya Ini batu putih Artinya apa Saya selamat Saya dianggap orang bener Ya Nah itu menggambarkan kepada kita semua sama Kita semua sama-sama orang bersalah Satu Kita semua sama-sama budak Yang diangkat oleh Tuhan Tapi Waktu kita Apa Ambil undian itu Sama Tuhan Kita dikasihnya batu putih Gimana perasaannya Waduh Batu putih itu berarti freedom Tuhan mengatakan You are not guilty You are righteous Bukan karena kita righteous Tapi kita dikasih Anugrah Kebenaran Dianggap benar Dan dianggap bebas Kenapa? Karena dikaruniakan Batu putih Sama Tuhan Ya Luar biasa ya Hati Tuhan ya Yang keempat Kita masuk ke dalam Jemaat Tiatira Ini Ini ngeri juga nih Sikap Yesus Ini udah marah sekali ya Sama orang yang Menganiaya jemaat ya Dia marah banget Sama orang-orang di Roma Nanti bagian yang berikutnya Akan dijelaskan Lebih dalam ya Tentang bagaimana Revenge-nya Tuhan Sama orang-orang Menganiaya jemaat ya Tapi lihat ya Matanya bagaikan Nyala api Dan kakinya Bagaikan tembaga Saya ngebayangin Ini tuh kayak Superman ya Lagi keluar apa Matanya laser Atau Cyclops ya Begitu lihat aja Udah hancur semua Ya Ini udah ngeri banget Dia udah Sangat marah Dan dia sangat Tegas disana Nah Tia-tira juga dikasih Encouragement disana Aku tau pekerjaanmu Kasihmu Imanmu Pelayananmu Maupun ketekunanmu Pekerjaanmu yang terakhir Lebih banyak Dari yang pertama Ini Awesome gak nih Ini orangnya semangat nih Melayani Tuhan Ministri siang malam Apalagi Kerja keras Mengasihi Ya Dan tekun Luar biasa banget Dan bahkan yang lebih luar biasa apa Pekerjaan yang terakhir Lebih banyak dari Yang pertama Coba kita evaluasi dulu disini ya Kita Dulu lebih semangat dari sekarang Apa enggak Yang mana Lebih semangat dulu Apa sekarang Ayo Berarti kita kebalik nih Pekerjaanmu yang dulu Lebih banyak dari sekarang Sekarang Idol Bukan Idol ya Idol I-D-L-E Sekarang udah mulai banyak orang Gak melayani lagi misalnya Bahaya Ya tapi gereja ini Sekarang lebih banyak Daripada yang dulu Semakin Berumur Kristennya Semakin melayani Semakin berumur Semakin bertumbuh Dalam pengenalan akan Tuhan Semakin berumur Semakin banyak Membantu hidupnya orang Semakin berumur Semakin banyak Dan semangat di dalam Tuhan Gereja yang bagus gak itu Gereja yang sangat bagus ya Cuma di tira-tira ini Tapi Lihat ya Inputnya Biasa orang yang sangat melayani itu Karakternya ada kelemahannya ya Apa itu Orang yang baik Kelemahannya apa Apa orang yang baik Kelemahannya apa Kompromi Ya orang baik itu Kelemahannya gak berani Biasanya itu kan Sama seperti jemaat ini Ya Mereka membiarkan Isabel Isabel gitu ya Yang menyebut dirinya Nabiah Mengajarkan jemaat Zinah dan berhala Ini jadi cewek-cewek yang Berpengaruh disana ya Dan cewek ini Mengajarkan kepada jemaat Untuk Menyembah berhala Dan melakukan perzinahan Dan mereka Gak mau ngikutin sebenarnya Makanya kan pekerjaannya masih bagus Tapi mereka Tidak mengambil Ketegasan Ya Tuhan yang turun tangan disana Wanita itu dibuat sakit Jika tidak tobat Dan yang berzinah dengan dia Akan mendapat kesukaran besar Jika tidak bertobat Saya suka sekali sama Tuhan ya Tuhan itu selalu Orang segila apa Sejahat apa ya Kalau bertobat Dibalikin loh Luar biasa ya Kalau kita lihat ini ya Ngajak jemaat Berzinah dan Berapa Apapun yang terjadi Betul gak Tapi Tuhan bilang Kalau bertobat Masih dikasih kesempatan Ya Cuman Tuhan sendiri Yang turun tangan Kamu jemaat Gak mau bimbing dia Saya yang akan Cari orang ini Ya Apalagi Anak-anaknya akan kumatikan Jemaat akan tahu Tuhan yang menguji batin Dan membalas sesuai Perbuatan Tapi tenang aja Yang tidak ikut ajaran sesat Tidak akan diberi beban Ya Dan kita harus pegang iman Sampai Yesus Datang kembali Tapi kita lihat ya Inputnya adalah You bisa jadi Serving banget Tapi in the same time You berani gak Speak the truth Ya Ini beda sama jemaat Yang Ephesus tadi Yang Ephesus tadi Speak the truth berani Love-nya gak ada Kalau yang ini Melayani sekali Tapi gak berani Speak the truth Ya Ini Saya nonton Saya nonton Saya lihat Wahyu ini ya Yang tentang tujuh jemaat ini Kayak lagi nonton American Idol ya Kalau orang American Idol Nyanyi itu Dia sangat suka Memperagakan range suaranya Betul gak Ya Suaranya Kemarin kita dengerin Si apa Tony Braxton Wah Tony Braxton Saya apa suka Tony Braxton Gak tau ya Ya ketahuan lah Umur saya berapa ya Jadi si Tony Braxton ini Range suaranya gila sekali Dia bisa cewek Tapi bisa suara rendah Udah gitu Dia suara Melengtuh yang bisa juga Ya Nah ini seperti itu ya Kita lihat ya Yang speak the truth Harus kasih Ya kadang-kadang Yang lari kesana Terlalu love doang Gak speak the truth Jadi ini range daripada Iman Yang Tuhan inginkan Begitu tinggi Begitu dalam Begitu luas Ya dan itu kita bisa lihat semua Dari ajaran tentang Jemaat-jemaat ini Dan kita lihat ya Apa pengharapan Ya ya Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Barang siapa menang Kalau kamu bisa overcome Dan melakukan pekerjaanku Sampai selesai Aku akan mengharuniakan Kuasa atas bangsa-bangsa Wow Orang insecure Dikasih Challenge Untuk jadi pemimpin Someday Kamu akan berkuasa Atas bangsa-bangsa Bayangin ya Kalau kita orang insecure Kita dikasih tantangan gini Gimana Melongo gitu Hah Aku Mimpin Mereka kali Bukan aku Tapi ini yang Tuhan bilang You akan Menang Dan you akan mengalami Mengharuniai kuasa Atas bangsa-bangsa Ya Jadi hari ini Kalau ada diantara kita Mungkin kita merasa Kita bukan siapa-siapa Kita Gak berani Speak the truth Ya Waktu kita berani Overcome itu Kita berani Mengasih orang Dengan speak the truth Kita berani untuk Address Isu-isu yang terjadi Kita berani untuk Kasih tau pengharapan Tuhan Kepada satu sama lain Tuhan bilang Kamu Akan Punya karunia Kuasa atas Bangsa-bangsa Ia akan memerintah mereka Dengan tongkat besi Dan kamu akan Dikaruniakan Bintang timur Artinya Morning star Yaitu Jesus itu sendiri Jadi apa hati Tuhan Dari jemaat ini Hati Tuhan adalah Tuhan ingin kita Bukan hanya Jadi orang yang Baik-baik aja ya Tapi kita bisa Belajar tegas Beriman Kenapa? Karena kita semua ini Adalah Calon Pemimpin-pemimpin Yang akan memimpin Bersama dengan Kristus Suatu hari nanti Amin Kita mau belajar Sama-sama ya Untuk bukan hanya Jadi orang yang baik Bukan jadi orang yang melayani Tapi juga jadi orang yang berani Untuk Speak the truth In love Yang berikutnya Jemaat sadis Waduh Sadis ini jemaatnya Ini mirip yang pertama ya Pemilik dari ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang Jadi bicara lagi tentang Otoritas Nah cuman bedanya Saat disini Tidak ada Hal yang baik ya Jemaatnya lagi lemah Kamu dikatakan hidup Padahal mati Masih ada ibadah gak? Masih Masih ada kumpul grup gak? Gak ada Tapi mati Ya Orang Orang datang kumpul grup Udah Gak ada semangat Ya Orang datang kumpul grup Udah gak ada kasih Satu sama lain Baca Alkitab Udah ogah-ogahan Nyanyi memuji Tuhan Udah merem Diam Gak mau nyanyi Ini udah jemaat yang mati Masih ada gak? Masih ada Tapi mati Pernah ngerasain grup Seperti itu Ya Atau waktu saya dulu berkotba Di luar kota Ada juga jemaat yang seperti itu Lagi gak ada imannya Mati Nah ini adalah Jemaat Sardis Ya Sekali lagi saya bicara tentang Range-nya ya Dia bicara tentang Ada yang gak ada iman Ada yang berani Tapi Gak ada kasih Ada yang Sangat serving Tapi gak speak the truth Ada yang lagi lemah sekalian Jadi Benar-benar Tuhan itu Cover semua sisi Daripada Circumstances yang kita alami Saat ini Ya Dan Tuhan bilang apa? Bangun Jangan ngerah Kuatkan apa yang masih ada Dan ditegur lagi Tidak ada satupun Pekerjaanmu yang sempurna Di hadapan Tuhan Gimana kalau kita dibilang kayak gitu? Hah? Tidak ada Pekerjaanmu yang sempurna Semuanya jelek Ya Misi kamu Jelek Love kamu Jelek Pembimbingan Jelek Pengertian akan Tuhan Jelek Jelek semua Ya Tapi saya semangat sama Tuhan ya Udah tegur kayak begitu Dia bilang lagi Ingat Apa yang diterima Dan didengar Brother sister Kalau misalnya kita ngalamin ya Satu grup lagi lemah Lagi hilang iman sama-sama Atau kita sendiri Lagi dalam kondisi yang sangat low ya Kita perlu untuk mengingat Apa yang kita terima Dan kita dengar Baca lagi catatan-catatan Study Bible nya Ya Quiet time lagi Dengan lebih dalam Apalagi Dengerin lagi Nasihat-nasihat dari pembimbing Atau orang-orang yang Senior Atau orang-orang yang bertumbuh Lihat lagi catatannya Lihat lagi catatannya Ingat lagi Apa yang diterima Dan didengar Dan bertobatlah Aku akan datang Seperti pencuri Kamu gak tau waktunya Dikatakan disana Jangan diem terus Jangan menyerah Kita harus bangkit Ya Saya suka sekali ya Apa yang Tuhan Bicarakan disini ya Bahkan dia Care sama orang-orang yang lagi lemah ya Orang-orang yang lemah itu Tidak dibuang Tapi sama dia Diharapkan untuk Bangkit kembali Ya Nah ini ada encouragementnya juga Di Sardis ada beberapa orang Ini bukan uang ya Yang U sama Y U sebelahan Ya Kalau U sama Y jauh Berarti saya pikirnya uang Waktu nyatot itu ya Nah tapi ini yang Yang tidak mencemarkan pakaiannya Dan akan berjalan dengan aku Dalam pakaian putih Dan mereka layak untuk itu Luar biasa ya Di jemaat yang lemah Mata Tuhan itu custom loh Satu-satu loh Aku tahu loh Siapa yang masih jaga Imannya benar Ya Di tengah-tengah jemaat yang lagi kacau Di tengah-tengah grup yang lagi Ambruk imannya Di tengah-tengah semua yang lagi Gak jelas Tuhan Lihat orang secara individu Wah Rupanya brother ini masih menjaga imannya Wah Rupanya sister ini masih serius sama Tuhan Dan itu semua diperhitungkan Oleh Tuhan Apa yang kita belajar hari ini Mari kita berjaga-jaga Dan tetap setia Membangun iman Walau jemaat Atau grup kita lagi lemah Jangan kita ikut lemah ya Tapi Tuhan mengetok pintu Untuk kita bisa Kembali Kepada Tuhan ya Kita bisa Bangkit kembali Kita bisa mengikuti Tuhan Dengan segenap hati kita lagi Lihat ya Kita menghadapi Tantangan Grup yang lemah Kita menghadapi tantangan Dimana iman kita pribadi Sedang lemah Tapi barang siapa menang Ia akan dikenakan Pakaian putih Waduh Aku tidak akan menghapus Namanya dari kitab kehidupan Jadi walaupun Selemah apa grup anda Selemah apa Lingkungan kita Ya Selemah apa Kitanya disini Waktu kita mau Berjuang Kita menang Nama kita Tidak akan dihapus Dari Kitab kehidupan Dan aku akan mengaku Namanya di hadapan Bapak dan Malaikatnya Saya merasa ini Luar biasa ya Tuhan ya Bahkan orang yang Paling lemah pun Dia belain Dia bangkitin lagi Dan dia mau Supaya orang ini Bisa menang Jadi kita bisa lihat ya Bahwa kedatangan Tuhan yang begitu berkuasa Bukan untuk Nakut-nakutin Menghukum Mengancam Atau apa Bukan Tapi Tuhan ingin Semua anak-anaknya itu Bisa menjadi Orang yang Menang Di dalam Tuhan Hati Tuhan Tuhan mau memberi pengharapan Walau jemaat lemah Dan kamu Tidak happy Bersetialah Dalam Tuhan ya Bangkit kembali Oke Sekarang kita Sudah sampai yang ke enam ya Jemaat Philadelphia Sikap Yesus Dia menggambarkan dirinya Sebagai yang kudus Dan yang benar Jadi dia kasih Standar ya Apalagi Dia pemegang kunci daud Ia membuka Tidak ada yang bisa menutup Ia menutup Tidak ada yang bisa membuka Berarti powernya ada di tangan Dia Ini Tuhan lagi bicara tentang Otoritas garis keturunan Dan otoritas dari pemilik Segalanya ya Kalau kita tahu tentang Yesus Yesus itu adalah King priest Ya Dia punya garis keturunan yang layak Dari imam Dia juga punya garis keturunan yang layak Dari raja Dan dia datang kepada Jemaat Philadelphia Sebagai orang yang sangat kuat Untuk memberikan pengharapan Kepada Jemaat Untuk bersandar kepada Tuhan Yang kuat ya Nah kita tahu ya Philadelphia itu Sisanya tinggal Dua menara itu sekarang Ya Tidak ada lagi Tidak ada lagi Cuma itu saja Sampai kita keliling-keliling Jauh ya Dari kota apa Jadi Tuhan Tahu Pekerjaan kita Karena kita tempatnya kecil Ada lagi Tuhan gak tahu lah Aku siapa Aku kan cuman grup single Ya Single mah belum Belum dikenal orang lah Yang dikenal orang mah married lah Yaudah senior-senior Ya Wah kita kan cuman teens Kita kan cuman anak kampus Kadang-kadang kita Tidak berpikir bahwa Tuhan itu tahu Apa yang kita lakukan Ternyata Tuhan itu tahu Tuhan tahu loh Berapa kali kamu ikut study minggu lalu Tahu Berapa serius kita membaca Alkitab kita Satu minggu ini Tahu Berapa waktu kita korbanin Untuk menolong orang Selama minggu kemarin Tuhan tahu Diitung semuanya Ya Tapi Tuhan tahu juga Kamu gak pernah Tahu juga Ya Kamu gak serius Tahu juga Ya Tuhan itu tahu Dan Tuhan kasih reward semuanya Tuhan tahu Tuhan tahu Jadi jangan merasa Waduh Aku melayani capek gini ya Sia-sia ya Enggak Tuhan tahu Bahkan gereja yang paling kecil Yang paling gak dipandang orang Tuhan tahu Orang-orang di dalamnya Tahu Ya dan hari ini itu harusnya Menantang iman kita ya Bahwa kita melakukan ini karena Tuhan Bukan karena kelihatan Ya hari ini bukan karena kita Wah harus ikut pelayanan yang kelihatan Yang hebat-hebat Bukan Tuhan tahu pekerjaanmu Gak usah yang kelihatan kok Ya Dan dia bilang apa Saya yang punya kuasa ya Aku telah membuka pintu bagimu Tidak dapat ditutup Walaupun kekuatanmu tidak seberapa Gereja kecil Namun kau menuruti firmanku Dan tidak menyangkal Namaku Di tengah segala Penganiayaan Yahudi palsu akan kuserahkan kepadamu Tersungkur depan kakimu Dan mengaku aku mengasih kamu Aku akan melindungi Di hari pencobaan Aku akan datang segera Supaya tidak ada yang mengambil Mahkotamu Walaupun kamu kecil Ya Saya ingatin terus Walaupun kamu kecil Dan kita lihat inputnya Ada gak Jemaat paling kecil Tapi tidak ada Input Luar biasa ya Coba bayangin Kalau misalnya Hari ini Tuhan datang disini Bayangin ini adalah Guanya Siapa Yohanes Terus Tuhan datang disini Tuhan Apa input kamu Buat jemaat GKDI Kira-kira inputnya Tuhan apa Terus gimana Kalau misalnya Tuhan bilang Wah GKDI mah top Tidak ada input Murid-murid Yesus disini top Tidak ada input Gimana perasaannya Yeay Semangat banget ya Berarti kita udah jalan Di jalan yang benar Dan itu adalah Didapatkan oleh Price nya jatuh Kepada gereja yang paling kecil Jadi disini udah Sangat jelas banget Bahwa Tuhan itu Gak pernah lihat ukuran Ya Tapi selalu Tuhan Lihatnya hatinya orang Ini yang lebih luar biasa lagi Pengharapannya ya Pengharapan buat jemaat itu Siapa overcome Dia akan ku jadikan Soko guru Wah kamu tau gak Soko guru Soko guru itu teladan Main star Bintang utamanya Apalagi pemain utama itu Soko guru Jadi teladan Jadi pemimpin Di dalam baik suci Allah Jadi seluruh jemaat yang gede Nanti kalau udah berkumpul semua Yang jadi Soko guru itu yang dijanjikan Adalah jemaat Philadelphia Jemaat yang kecil Ya kemarin kita baru Nonton Piala Eropa ya Siapa nonton Piala Eropa Ada Wah bagus jemaat ini Fokusnya doa dan baca firman ya Jarang yang Jarang yang nonton Piala Eropa ya Iya Kalau Piala Eropa Biasa pemain terbaik Jatuh ke yang juara Yang finalis Atau yang kalah di awal-awal Biasa yang juara Betul gak Ya kalau Piala Dunia Yang pemain terbaik Messi Oh iya kan selalu begitu Apalagi kialan Kilian Bape ya Yang final-final Tapi Tuhan bilang apa Nanti akan jadi star Dari gereja yang kecil itu Nah itu sekali lagi menggambarkan Bahwa Tuhan tuh gak pernah lihat status ya Gak peduli statusnya apa Gak peduli gerejanya harus Wah atau gimana Enggak Tuhan lihat siapa yang setia Dia tidak akan Ditinggalkan Tuhan Dan bahkan dia akan Jadi Soko guru Padahal akan kutiskan nama Allah Nama Yerusalem baru Dan namaku yang baru Hati Tuhan ya Untuk jemaat yang sederhana Yang cinta Tuhan Kamu akan diselamatkan Dan bahkan jadi teladan Bagi orang-orang benar Bukan jadi teladan bagi dunia loh Akan jadi teladan bagi orang-orang benar Sudah-sudah ini kasih Tuhan ya Pertama Tuhan bilang di jemaat ini Tuhan tahu segala pekerjaanmu Kedua Tuhan mau angkat kamu Jadi teladan bagi orang lain Jadi hari ini tolong kita melayani Tuhan ya Jangan lihat reward-reward dari orang Kalau gak dipuji kita down Ya Kalau gak diakui kita gak semangat Bukan itu isunya Tuhan tahu Mari kita lakukan benar-benar Karena kita itu cinta Tuhan Gue gak peduli pujian orang Ya yang penting saya tahu Bahwa Tuhan tahu apa yang saya lakukan Saya cinta Tuhan Dan saya lakukan ini buat Tuhan Dan yang terlebih lagi Orang yang melakukan terus dengan setia Tanpa dilihat siapa-siapa Tuhan akan janjikan dia Seorang teladan Ya Tuhan akan jadikan dia seorang bintang Di dalam iman Sebagai seorang murid Yesus Amin semuanya Bantu ya Nah yang terakhir adalah Jemaat Laudikia Ini suam-suam kuku Ya Kalau gak mau suam-suam kuku Gimana Bro Frenki Kukunya mesti dicabut ya Jadinya suam-suam doang Gak ada kukunya Ya Di Jemaat Laudikia Jadi sikap Yesus yang datang ya Dia bilang diri saya adalah amin Ya pasti akan seperti itu Itu amin ya Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Sekali lagi Tuhan mengajarkan Tentang kuasa Tuhan ya Mengingatkan akan kuasa Tuhan Nah Ini dia nih Laudikia Encouragementnya Apa? None Jemaatnya tidak ada encouragement sama sekali Aduh Hari ini kalau Tuhan datang pagi ini Gimana? Ada encouragement gak buat kita? Kira-kira Apa encouragement buat kita? Hah? Apa? Apa? Kok gak berani? Waduh Jadi jemaat yang insecure tadi kita Hah? Saya bilang Kalau hari ini Tuhan datang Pagi ini Kita dapat dua encouragement minimal ya Minimal dapat dua Pertama apa? Wih jemaatnya mulai datang tepat waktu Eee Ya Yang kedua Encouragementnya adalah Wih jemaatnya kalau memuji Tuhan ya Nyanyinya semangat Nyanyinya dari hati paling dalam Itu dua encouragement ya Mungkin yang kita akan dapatkan Tapi mari kita lakukan lebih lagi Dan lebih lagi Nah Tapi inputnya buat gereja ini Wah aduh Banyaknya Engkau tidak dingin dan tidak panas Jadi Laudikia itu beneran Adanya di sumber air panas Tapi suhunya dingin Jadi airnya ketemu di tengah-tengah Airnya jadi Suam-suam kuku Ya Jemaatnya juga sama Suam-suam kuku Datang gak? Datang Gak mau misi Ya Apa lagi? Datang Datang Tapi gak mau serius Baca Bible Ya Datang ke semua pertemuan Ikut Tapi nyanyi gak segenap hati Datang tapi mungkin terlambat Datang tapi gak bener-bener Memberikan hatinya Buat satu sama lain Suam-suam kuku Cuman datang to Tapi gak bener-bener Mau memberikan pengaruh Gak mau bertumbuh Ya Dan ini ayatnya Aduh Saya Miris ya Lihat ayat ini ya Dia bilang Aku mual loh Lihat kamu Aduh Gimana ya Misalnya istri kita Lihat kita ya Aku mual Lihat kamu Gimana perasaan kita? Pernah digituin? Atau suami bilang ke istri Aku udah mual Lihat kamu Ini ngeri banget Ya Tapi mereka gak berasa Ini isunya nih Engkau merasa kaya Masih berasa hebat Padahal Padahal kamu Melarat Malang Miskin Buta Telanjang Gila Dihajar terus sama Tuhan Dan mereka masih merasa kaya Itu isunya Merasa oke Padahal Lu udah Gawat Beli emas dari aku Hati apa? Ambil firman yang bener Agar kaya Pakaian buti apa? Hidupmu dibersihin dong Jangan main-main sama dosa terus Agar jangan telanjang Minyak agar matamu dapat melihat Tapi saya sangat kembali lagi Lihat hati Tuhan ya Dikasih Tuhan Masih Ditegor Dihajar Untuk bertobat Ayo brother sister ya Ini adalah ayat yang terkenal ya disitu ya Kalau kita pernah baca Bahkan mungkin beberapa dari kita Punya gambarnya di rumah ya Tuhan lagi ketok pintu Pernah Ya Banyak kan gambar itu kan Sama aku mengetuk di depan pintu Barang saya Nah hari ini Saya ingin mewakili Tuhan ya Bukan saya Tuhan ya Melalui ayat ini saya ingin mewakili Tuhan lagi ketok Ayo Bangun Ayo Lakukan lagi panggilan Tuhan Sebagai seorang murid Ayo baca Alkitab kamu yang bener Ayo mengasih satu sama lain Ayo bimbing satu sama lain Apa lagi? Ayo kembali bermisi Dalam Tuhan Ya Saya sangat bangga ya Seperti tadi ya Pakaian putih Amin Tapi Tuhan maunya semua dari kita Ya Jangan sampai jadi Satu jemaat yang suam-suam kuku Tapi kita merasa oke Wah Karena tiap minggu Masih ada di pertemuan Bukannya itu isunya Itu suam-suam kuku Dan Tuhan hari ini sangat rindu Kita bisa kembali ya Untuk kembali Melakukan yang terbaik Bagi kemuliaan Tuhan Lihat ya Orang yang suam-suam kuku Waktu dia keluar dari Kesuam-suam kukuannya Masih ada janji loh buat dia Kalau dia overcome Ku dudukan bersama dengan aku Di tahtaku Wah si suam-suam kuku itu Nanti akan duduk di tahtat Tuhan loh Tapi kalau Bertobat Ya Sama seperti aku menang Dan duduk di tahtat Allah Sama seperti Yesus Si suam-suam kuku I don't know Sudah berapa tahun Kita suam-suam kuku Hari ini mari bangkit Kenapa Ada pengharapan dalam Tuhan Ya Kalau kita mau berbuah Berapa lama sih Kita berdoa hari ini Tahun ini pun Kita bisa berbuah kok Ya Kalau kita mau kembalikan hati kita Buat Tuhan Berapa lama sih Minggu ini kita mulai Juga udah bisa kok Ya Tapi saudara-saudari kasih Tuhan Mari kita menjadi orang yang overcome Kelemahan-kelemahan kita Amin Hati Tuhan Selalu memberi pengharapan Untuk orang bertobat Bahkan sama jemaat yang munafik Yang tidak cinta Tuhan Tidak menguduskan diri Tidak bisa melihat kesalahannya sendiri Ini pun masih dipanggil oleh Tuhan Untuk bisa bertobat Supaya bisa mendapatkan Janji Tuhan yang luar biasa Amin Ini saya kasih satu daftar ya Buat kita nanti bisa Lebih jelas lagi Efesus Isunya kehilangan kasih mula-mula Kalau menang Dia akan dikasih makan Dari pohon kehidupan Semirna Ketakutan Insecure ya Kalau dia bisa menang Dia akan tidak mengalami Kematian kedua Pergamus Melayani luar biasa Tapi tidak tegas dan kompromi Kalau dia menang Dia dapat mana tersembunyi Batu putih Nama baru Tia-tira Isu berhala dan perjinahan Kalau kamu menang Yesus akan menjadi milik kamu Sardis Kecemaran akan dosa Sudah kacau Jemaatnya Tapi siapa yang bertahan Siapa yang menang Akan diberikan pakaian putih Dan diakui di depan Bapak Philadelphia Gereja kecil yang sangat insecure Kalau menang Akan dijadikan Soko guru Laudikia Jemaat yang suam-suam kuku Kalau menang Akan duduk bersama Dengan Yesus Di tahta Nah jadi saya Simpulkan sedikit ya Tentang Kita tahu dari Tujuh jemaat ini Jemaat kayak gimana sih Yang Tuhan mau Jelas banget tergambar Dan kata-katanya keluar Dari Yesus semua Statementnya Ya jadi Tuhan mau Jemaat yang bertumbuh Di dalam kasih Bukan cuma Kelihatan wah Kelihatan hebat Bukan Tapi Tuhan mau Jemaat itu bertumbuh Dalam kasih Apalagi Tuhan mau Jemaat yang bukan Bergantung pada talentanya Tapi bergantung pada Tuhan Tuhan mau Jemaat yang menjaga Kekudusan Dan kemurnian Tuhan mau kita semua Kuat di dalam iman Terlebih lagi Tuhan mau Kita menjadi alat Berkat Tuhan ya Bermisi Di dalam Tuhan Dan bertumbuh Hari ini Menang artinya apa Artinya adalah overcome Kita semua punya Pergumulan Tuhan sendiri tahu Bahwa jemaat-jemaat itu Punya pergumulan Dan pergumulan kita ini Various Even kita di satu jemaat Kita gak bisa satukan ya Tapi yang lucu Tujuh-tujuh Pergumulan gereja itu Selalu ada di sebagian dari kita ya Hari ini Tuhan Bukan mau tegur kita Menghukum kita Memasuki penjara Keteraka bukan Tapi Tuhan Mau kita bisa overcome Kenapa Bahasa aslinya itu Nikau ya Nikau artinya Bertahan Tapi not only bertahan Bisa mengalahkan Pergumulan kita Bisa mengatasi Pergumulan kita Dan bisa berubah Ya Mengalahkan kelemahan Dan pergumulan Untuk memiliki Kualitas Kristus Di dalam kehidupan kita Ini artinya Real Christian Real Christian Bukan Orang yang senantiasa datang Orang yang setia Tapi tidak overcome Real Christian adalah Seorang Overcomers Mari kita benar-benar Berubah dari Kelemahan-kelemahan Pergumulan kita Untuk bisa kembali Kepada iman yang benar Kepada Tuhan Saya mau tutup Dengan tujuh kali ya Ini adalah tema kita Bulan ini Tujuh kali Di dalam tujuh gereja itu Dikatakan Siapa bertelingah Hendaklah yang mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada Jemaat-jemaat Amin Itu aja pelajaran saya Pada minggu pagi hari ini Semoga bisa membantu kita ya Untuk bisa Tahu standar Tuhan Dan bertumbuh di dalamnya Amin Mari kita berdoa Bapak Tuhan Bapak Tuhan di surga Kami bersyukur Tuhan Karena melalui pelajaran ini Melalui penglihatan Daripada Rasul Yohanes Di pulau Patmos Di akhir hidupnya Tuhan Engkau Memberikan gambaran Kepada kami Apa yang kau inginkan Dari tubuhmu Bapak Tuhan hari ini Tuhan Ampuni kami Kalau kami mungkin Jauh daripada Tuhan Atau bahkan kami sekarang Sedang mengalami Tantangan-tantangan Dan pergumulan Yang sama Yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Yang ada di kitab wahyu ini Tuhan Pembantu kami Tuhan Supaya kami bisa berubah Bertumbuh Bisa melihat Kehadiran Tuhan Dalam hidup kami Dalam jemaat kami Tuhan Dan juga bisa lihat pengharapan Yang Tuhan berikan kepada kami Ketika kami bisa menang Dan bisa overcome Segala pergumulan Dan keterbatasan kami ini Bapak Terima kasih Tuhan Buat kasihmu yang tidak pernah Menyerah kepada kami Tuhan Bahkan kasihmu yang terus Memimpin dan mendewasakan jemaat Di usia yang sudah 35 tahun Tuhan 36 tahun Dan terus Tuhan bertambah Bapak Kiranya Tuhan Engkau terus berjalan bersama Dengan kami Satu demi satu Anak-anakmu di tempat ini Supaya kami bisa Menyerupai Tuhan Dan suatu hari Bertemu dengan Tuhan Dengan satu sukacita Yang luar biasa Bersama-sama Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kami berdoa Amin Amin Selamat hari Minggu Tuhan memberkati kita semua Jemaat yang dikasih Tuhan Ada berapa banyak yang diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Mari kita berterima kasih kepada Pendeta Charles Yang sudah berkutbah buat kita Pada pagi hari ini Buat saya pribadi Buku Wahyu ini membukakan banyak hal Dulu kalau saya membuka Buku Wahyu Pusing tujuh keliling Tujuh tapi Tujuh keliling pusingnya Karena melihat begitu banyak Tanda-tanda profetik Ada begitu banyak Angka, warna Dan segala macamnya Tapi hari ini Ternyata kita Dibukakan Tuhan Secara jelas Buku Wahyu bukan Berbicara tentang sesuatu Yang sulit untuk dimengerti Tetapi Seperti juga buku Yeremia Seperti juga buku Yesaya Ini buku yang menceritakan Isi hati Tuhan Buat Jemaatnya Saya bisa merasakan Ketika kita belajar tentang Buku Wahyu Bahwa Tuhan sangat-sangat Mengasihi Jemaatnya Dibuktikan dengan Dia memegang tujuh bintang Yang artinya tujuh jemaat Kalau saya ambil secara beribadi Tuhan juga memegang kita semua Tuhan gak kepengen kita Kehilangan kekekalan Tuhan kepengen kita Senantiasa ada bersama-sama Dengan dia Untuk itu dia juga memberikan Tidak hanya penyertaan Tapi juga Peringatan untuk kita semua Untuk apa? Untuk kita bisa bertobat Kalau kita melakukan kesalahan Kalau kita melakukan dosa Kalau kita mulai kehilangan Kasih kita yang mula-mula Tuhan ingatkan Ayo cepat balik Karena kasih Adalah satu hal yang sangat penting Yang perlu dimiliki Oleh setiap Anak-anak Tuhan Tanpa kasih Kita akan Disorientasi Kita akan hilang arah Kita menjadi tidak mengerti Apa yang kita lakukan Kita pikir dengan hikmat kita Kita pikir dengan skill kita Dengan kekuatan kita Kita akan kelihatan hebat Tetapi tanpa kasih yang Daripada Tuhan Tanpa mengasihi Tuhan Kita akan kehilangan itu semua So mari sekali lagi Kita berterima kasih Kepada pendeta Charles Atas kotbanya Buat pagi hari ini Hari ini kita diberkati Tuhan Kita akan mendengarkan sharing Dari Gabriela Dari Merit Barat Dia akan bercerita Bagaimana Tuhan Memimpin dan mengarahkan Hatinya Untuk dia bisa melihat salib Sebagai kekuatan Di dalam kehidupannya Ada satu ayat Yang membantu Gabriela Untuk melewati Setiap tantangan Di dalam kehidupannya Diambil dari Masmur 16 Ayatnya yang ke delapan Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Saya persilahkan Gabri Untuk bersaksi Buat kita semua Halo selamat Siang jemaat semuanya Perkenalkan saya Gabri Dari Grup Merit Barat Saya anak pertama Dari tiga bersaudara Dan kami semua perempuan Saya tidak dibesarkan Dengan latar belakang Kristen Namun Dari SMP Saya sudah sering ikut saudara Untuk pergi ke gereja Hal ini berlanjut Sampai saya lulus kuliah Bahkan setelah bekerja pun Saya masih rutin Ke gereja Kristen Walaupun sudah terbiasa Dengan kekristenan Namun tidak pernah terfikir Di benak saya Untuk menjadi seorang Kristen Tapi Tuhan itu sungguh baik Saya dipertemukan dengan Leo Pasangan saya Yang waktu itu Masih belum memiliki Keyakinan yang dalam Akan Tuhan Tetapi Karena tiap minggu Saya Rajin ke gereja Maka Dia pun ikut beribadah Karena waktu itu Kami tidak sungguh-sungguh Berakar di dalam Tuhan Kami pun sering Berpindah-pindah gereja Dengan maksud Mencari gereja yang sesuai Dengan keinginan kami Selama pacaran dengan Leo Bisa dibilang kami Tidak mendasarkan Hubungan kami Dalam Kristus Apa yang kita pikir benar Itulah yang kami Jalani Padahal Tiap minggu Kami rutin Datang ke gereja Kami menganggap Apa yang kami lakukan Adalah pacaran yang wajar Sampai Pada suatu hari Saya melihat Sebuah postingan Di sosial media Yang diunggah oleh Teman dari teman saya Yaitu Veli Dan suaminya Yu Yang sekarang menjadi Pembimbing Saya dan Leo Waktu itu Saya melihat Komunitas gereja ini Begitu ramai Dan menarik Setelah menghubungi Veli Dan mengatakan Ketertarikan kami Maka Veli pun Mengundang kami berdua Untuk datang beribadah Di gereja ini Waktu pertama kali datang Saya dan Leo Cukup heran Melihat hubungan Antar jemaatnya Begitu dekat Satu sama lain Banyak yang saling Tegur sapa Bahkan kami yang baru Datang pun Disambut dengan hangat Hari itu Saya merasa Happy banget ya Benar-benar bisa Beribadah bersama Di sini Akhirnya Kami pun memutuskan Untuk mulai Konsisten beribadah Walaupun tadinya Kami sempat berpikir Bahwa bisa jadi Ini hanya Euforia semata Karena penyambutan Pertama kali kami Datang ke gereja Tetapi Setelah minggu demi minggu Kami jalani Kami merasa Bahwa ini adalah Komunitas yang kami cari Lewat ajakan Saudara dan saudari Akhirnya kami memutuskan Untuk belajar Alkitab Dari sini kami mengenal Tentang kemurnian Di dalam hubungan pacaran Dulu kami tidak mengerti Bagaimana menjaga Kemurnian dalam Tuhan Belajar Alkitab Membuat kami sadar Bahwa kami harus bertobat Tidak itu saja Kami pun diajar Untuk hidup sesuai Dengan apa yang tertulis Di dalamnya Sejak itu Saya dan Leo Mengambil keputusan Untuk hidup Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kami pun mulai Menjaga kemurnian Di dalam pacaran Dan ternyata Tidak semudah itu Kami harus belajar Menyangkal diri Harus belajar Untuk terbuka Harus belajar Untuk meminta nasihat Dan itu semua Benar-benar butuh Kekuatan dari Tuhan Dan ternyata Tuhan memberi Kekuatan kepada kami Untuk hidup kudus Sampai hari pernikahan kami Setelah menyelesaikan Bible study Maka pada bulan Maret lalu Saya dan Leo Mengambil keputusan Untuk menjadi Murid Yesus Sangat bersyukur Kami mulai Menjalani hidup Sebagai murid Dan ditumbuhkan Dalam banyak hal Beberapa bulan Kemudian Kami pun diberkati Dalam pernikahan Pada bulan Juni Kemarin Dari sini Saya bisa Melihat Bagaimana Tuhan Mengubahkan kami Begitu rupa Dari orang yang Tidak mengenal Tuhan Sampai akhirnya Menjadi murid Kristus Saudara Dan saudari Sekalian Saya mengajak Kita semua Untuk hidup Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Jangan kita Setengah-setengah Setiap kesulitan Yang kita hadapi Tidak sebanding Dengan berkat Yang Tuhan Sediakan Untuk setiap orang Yang taat Kepadanya Saat kita Mengalami kesulitan Untuk mentaatinya Arahkan pandangan Kepada salib Kristus Disitulah Kita akan Mendapatkan Kekuatan Untuk melaluinya Ada satu ayat Yang membantu saya Dalam melalui Situasi yang tidak mudah Yaitu dari Mas Pur 16 Ayat 8 Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia Berdiri di sebelah Kananku Aku tidak goyah Terima kasih Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Sebentar lagi Kita akan Melakukan Komuni Tapi sebelum itu Soministri Akan Menyanyikan Pujian Bagi Tuhan Amen Saat ini Kita akan Menaikan satu Pujian Sambil kita Menerima Perjemahan Kedus Dan lagu ini Adalah Salah satu Lagu dari Album GKD Worship Yang berjudul Bapakku Perlu Engkau Dan lagu ini Menceritakan Bahwa Sebagai Pengikut Tuhan Dimanapun Dan kapanpun Kita tetap Memerlukan Tuhan Amen Dalam Kelam Hidupku Hilang Semua Asaku Dalam Lelah Hatiku Lemah Setahu Jiwaku Ku Perlukan Hatirmu Sentuh Hati Yang Hancur Ku Perlukan Tanganmu Tuntun Setiap Langkaku Bapakku Perlukan Perlukan Engkau Salu Dalam Lemah Kuatku Bapakku Perlukan Engkau Salu Kau Menolong Hidupku Hidupku Bapakku Perlukan Hidupku Engkau Salu Dalam Lemah Kuatku Bapakku Perlukan Bapakku Engkau Salu Kau Penolong Hidupku Hidupku Kau Kau Perlukan Hatimu Sentuh Hati Hancur Hancur Kau Perlukan Hancur Hancur Tanganmu Tuntun Setiap Bapakku Kau Tuntun Tuntun Bahaguku Dalam lemah kuatku Bapakku perlu engkau selalu Kau penolong hidupku Bapakku Dalam lemah kuatku Dalam kuatku Bapakku Bapakku perlu engkau selalu Kau penolong hidupku Kau penolong hidupku Kau penolong hidupku Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita tenangkan hati kita Saya akan bacakan Dari buku 1 Korintus 11 Ayat 23 Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Mari kita angkat roti kita Dan sesudah itu ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tuh buku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Mari kita makan Demikian juga yang mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeterikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Mari kita minum Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita berdoa Bapak yang terkasih Tuhan yang kami sembah Dan kami kenal di dalam Menama Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih untuk setiap pengorbanan Engkau ya Tuhan Setiap tetesan darah Yang kau curahkan Sebagai ganti atas dosa-dosa kami Kalau hari ini kami kembali mendengar Kebenaran firman Engkau Dan kami baca dari buku Wahyu Tuhan Tentang Betapa kasih Engkau Buat kami semua Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Atas semuanya itu Engkau yang begitu mulia Engkau yang begitu kudus Engkau rela mati Berkorban Untuk kami semua Biarlah ya Tuhan firmanmu ini Boleh jatuh ke dalam hati kami Dan membuat itu menjadi satu kekuatan bagi kami Itu kami boleh menjalani hidup-hidup Menjalani hidup kami Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk semua kebaikan Engkau Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami semua sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Tiba saatnya bagi kita untuk Memberikan persembahan Mari kita berikan Dengan penuh sukacita Dengan penuh ucapan syukur Karena segala kebaikan Tuhan Kita bisa scan Melalui QRIS Yang ada di depan Atau juga ada di belakang bangku Saya akan kasih waktu beberapa saat Buat kita Baik Pengumuman berikutnya Ialah Untuk mempermudah jemaat Di dalam memberikan persepuluhan Dan juga spesial kontribusi Kita menyediakan tempat Di ruangan VIP di F3 Mereka akan beroperasi Antara jam 9.30 sampai jam 1 siang Ini untuk mempermudah jemaat Berikutnya Ibadah Untuk minggu depan Masih seperti biasa Ibadah pertama akan dimulai Jam 8 pagi Dan ibadah kedua Jam 10.30 pagi Dan yang terakhir Yalah Saya kembali mengingatkan kita semua Ada perubahan jadwal ibadah Yang tadinya Di pagi hari Beribadah di ibadah yang kedua Demikian juga sebaliknya Saya harap kita bisa datang Tidak mepet Tetapi sebelumnya Supaya kita bisa berfiloship Dan menguatkan satu sama lain Ini juga merupakan respons kita Untuk kita terus menjaga Kasih kita Mengasih Tuhan Dan juga mengasih jemaat Amen Jemaat Ibadah Telah selesai Mari kita ajak Mari kita semua Menyatukan hati kita berdoa Bapak terima kasih Untuk siang hari ini Kami bersyukur Atas segala kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami Umbahkan setiap hati kita Boleh sekali lagi kita Menaikan satu pujian lagi Dengan semangat Amen Kau ubahkan Let's go Semuanya semangat Juru cucu Curu cucu Tuhan kekuatan dalam hidupku Gunung batu dan perisaiku Tantangan dalam hidup takkan Ku goyang Padamu ku masih selalu berserah Karena siapa? Karena kasihmu Kumpahkan hidupku Kau lah kekuatanku Yesus kau lah penuntungku Janjimu ku pegang Firmanmu Tuhan Kau lah Yesus harapan di hidupku Padamu aku percaya Curu-cucu 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 Dunia bersuara takkan ku goyah Padamu ku masih selalu berserah Katakan semuanya karena Kasihmu Kumpahkan hidupku Karena kau lah kekuatanku Yesus kau lah penuntungku Janjimu ku pegang Firmanmu Tuhan Kau lah Yesus harapan di hidupku Padamu aku percaya Boleh akan tangan dan semuanya yuk Namamu berkuasa Tak pernah berubah Ku memuji jiwaku Namamu berkuasa Raja skala raja Namamu Namamu berkuasa Tak pernah berubah Ku memuji jiwaku pun bersoran Namamu berkuasa Raja skala raja Namamu berkuasa Namamu berkuasa Namamu berkuasa Tak pernah berubah Ku memuji jiwaku pun bersoran Namamu berkuasa Namamu berkuasa Raja skala raja Boleh semuanya cemasan Jangan-jangan Yesus Yesus kau lah penuntungku Jadimu ku pegang Firmanmu Tuhan Kaulah Yesus harapan di hidupku Jadimu ku pegang Firmanmu Tuhan Kaulah Yesus Kaulah penuntungku Yesus harapan Pengharapanku Tuhan ku pegang Yesus kaulah penuntungku Jadimu ku pegang Firmanmu Tuhan Kaulah Yesus Harapan di hidupku Padamu aku percaya Curu-cucu 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 Padamu aku percaya Ya 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 Ya